Jadi untuk saudari KR datang ke Polres Jakarta Selatan, kemudian melaporkan kasus yang dia menimpannya. Kemudian yang dilaporkan ada inisial EA, kemudian NL. Itu laporan masuk tanggal 27? Laporan masuk tanggal 27 Juni 2024, jam 19.00, hari Kamis. Atas dugaan penggelapan mobil? Penggelapan, iya. Penggelapan. Satu unit mobil. Untuk nominalnya sendiri, sudah diketahuin belum? Untuk nominal masih di cek, biar jelas, Pak. Kabarnya juga ini kasus dari tahun lalu itu benar nggak? Untuk kasus, ya memang berawal dari penitipan barang, satu unit mobil, kemudian satu tahun kembali, minta dikembalikan tapi tidak diberi. Itu jadi pemicu, KL, melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu betul dititipinnya ke NL itu? Ke NL. Jadi dititipkan ke NL, lanjut diminta, tidak diberikan. Mungkin itu sampai saat ini tahap yang sudah dilakukan apa? Tahap yang dilakukan kita memeriksa saksi-saksi sudah dua orang, kemudian juga sudah dicatulkan untuk dua orang lagi. Untuk kita minta keterangan. Mungkin sudah ada tanggapan dari sifat terkait? Untuk tanggapan masih didalami oleh penyidik. Bukti-bukti yang tercantum apa? Yang bukti yang jelas ada dokumen-dokumen yang dibawa oleh KL, kemudian bukti-bukti lain yang dapat menunjang kasus yang dilakukan. Ini yang diminta sama Kimberly itu untuk pengembalikan unitnya atau ganti rumput lagi? Jadi itu masih didalami Mbak, oleh karena itu kita mencari saksi-saksi, kemudian apa saja yang menjadi penunjang laporan yang diberikan oleh KL kepada Polres Jakarta Selatan. Di jadwal ini apa? Jalurat sudah ada di penyidik, kita tunggu saja. Terus sekarang lagi menyelidiki si pelaku-pelaku ini? Jadi kita mencari saksi, barang bukti, setelah itu nanti kita yang jelas pasti kita periksa yang diduga. Yang terlapor, misalnya A kemudian NL. Berarti ini pertama kalinya dilaporkan? Betul. Sebelumnya nggak dilaporin sama Kimberly? Iya. Mungkin harapan untuk kasus ini gimana? Biar cepat terungkap kasus yang dilaporkan dengan bukti yang jelas, saksi yang jelas melihat dan mendengar kejadian yang dilaporkan.